Intro Apa kabar pemirsa? Bersama saya Friska Klarissa Zona inspirasi kali ini akan berbicara tentang cerdas menggunakan antimikroba seperti antibiotik Kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung hampir satu tahun dan penyakit yang berasal dari virus corona ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas dengan dijala ringan hingga berat Tapi pada sebagian orang apalagi dengan penyakit penyerta atau comorbid bisa beraktibat fatal bahkan berujung pada kematian Salah satu pengobatan dilakukan adalah dengan menggunakan antimikroba Tapi berhati-hatilah karena penggunaan antimikroba tanpa aturan bisa berakibat fatal Bahkan pengabayan ini bisa berujung pada pandemi resistansi antimikroba Kita akan bahas ini di zona inspirasi bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir Saya sahapa satu persatu ada Dr. Rita Rogayah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Ada Bapak Fajar Sumping Caturasa Direktur Kesehatan Hewan Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian Dr. Gunawan Budi Utomo Senior Technical Advisor for Value Chain And AMR FAO Ektat Badan Pangan dan Pertanian PBB Dan Dr. Benyamin Sihombing AMR Focal Point dari WHO Indonesia Apa kabar Ibu Bapak? Baik Mbak Riska Aduh senang sekali mendengar Bapak Ibu sehat selalu Kita berharapkan memang di masa pandemi ini apalagi kesehatan jadi yang nomor satu Kita akan berbincang lebih lanjut Ibu Bapak Nah tapi sebelum kita berbincang Saudara Bicara soal upaya pengendalian penyebaran resistansi antimikroba Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID Telah menjadi partner Indonesia lebih dari 14 tahun Untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian Dan juga pencegahan penyakit Dan juga mengendalikan penyebaran resistansi antimikroba Melalui Kementerian Pertanian dan FAO Kita akan lihat terlebih dahulu beberapa video mengenai resistansi antimikroba Atau yang biasa disebut sebagai AMR berikut ini Dunia terancam pandemi akibat resistansi antimikroba Apa penyebabnya? Antibiotik itu harus digunakan pada keadaan yang tepat Kalau memang infeksinya karena bakteri Ya benar harus diobati dengan antibiotik Dan itu hanya bisa ditetapkan oleh dokter Seseorang harus minum antibiotik yang seharusnya katakan 5 hari Hari ketiga dia udah merasa enak nih Ah berhenti saya gak mau minum lagi Masa yang harusnya dia lakukan pengobatan itu 5 hari Tapi dia potong menjadi 3 hari Itu tuh bakterinya tuh ya cuman pingsan-pingsan aja abis itu bangun lagi Bangun tentu dengan mungkin dengan sifat yang berbeda Dia kemudian tadinya tidak kebal menjadi kebal Apa yang diungkap dokter Anies pernah dialami oleh Mary Fandrianto Saya positif Dan ketika saya sakit dan kondisi saya itu sangat parah Itu sudah tidak ada lagi obat antibiotik yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang menyebabkan saya kondisinya kritik ya Akhirnya ada solusi ada satu jenis antibiotik yang hanya diproduksi oleh negara Jerman Dan itu belinya itu harus di Singapura waktu itu Sehingga harus berperkejaran dengan waktu untuk kita mendapatkan obat antibiotik Untuk kita mendapatkan obat antibiotik yang cocok untuk saya dengan kondisi saya yang waktu itu kritik Dimulai dari kecintaannya memelihara hewan Akhirnya Pak Robi tertarik untuk mencoba usaha ternakan ayam petelur Usaha yang sudah dijalaninya selama 31 tahun ini Sudah berkembang dan banyak mengalami pasang surut dalam pemeliharaan hewan ternaknya Terutama dalam masalah pemberian obat-obatan pada hewan ternak Terutama penggunaan antibiotik Antibiotik diberikan ke hewan ternak agar memperbaiki tingkat pertumbuhan dan mencegah infeksi pada hewan Tapi ini berakibat buruk pada hewan yang menyebabkan resistensi antibiotik atau bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut Banyak percobaan yang dilakukan Pak Robi untuk mengurangi penggunaan antibiotik Sampai akhirnya ia bertemu pihak dari FAO yang ingin melakukan penelitian Saya bertemu dengan pihak FAO Mereka butuh lahan untuk percobaan Ya kebetulan kami beberapa peternak di Solo Dapatkan kesenggupan bersedia Ternyata dari hasil kajian dari FAO Menghasilkan yang dinamakan biosikuriti Biosikuriti tiga sona Nah sejak kami menerapkan biosikuriti tiga sona Boleh dikatakan ayam kami sudah jarang sakit lagi Keuntungan ekonomi yang saat itu dikaji oleh FAO Ada enam farm yang di Kota Solo yang dipakai percobaan Itu paling sedikit adalah 11% penambahan keuntungan Penambahan keuntungan loh ya Itu 11% Yang tertinggi adalah 32% Kedepannya Robi berharap agar para peternak unggas Bisa dapat menerapkan biosikuriti tiga zona Dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi Pandemi COVID-19 belum juga usai Ada ancaman pandemi resistansi antimikroba Apakah itu dan apakah bisa dicegah sejak dini Kita akan lanjut perbincangkan ini Saya yang pertama akan ke Pak Benyamin terlebih dahulu dari WHO Tadi di video dijelaskan mengenai resistansi antimikroba Atau biasa disebut juga dengan AMR Pak Benyamin bisa menekankan kembali Bisa menjelaskan kembali apa itu AMR Baik terima kasih Mbak Friska Jadi yang disebut AMR atau antimikroba resistance itu Adalah mikroba termasuk di dalamnya virus, bakteri, parasit, dan jamur yang berubah Karena terpapar oleh obat-obat antimikroba Dan kemudian menjadi kebal terhadap obat-obatan tersebut Jadi kalau kita bicara yang namanya antimikroba Maka termasuk di dalamnya antivirus, antibateri, atau antibiotik Kemudian anti-parasit, dan kemudian anti-jamur Begitu Mbak Friska Nah berikutnya soal penggunaan antibiotik ini Sebenarnya bagaimana bisa mengakibatkan resistan antibiotik Saya akan tanya ini ke Ibu Dr. Rita Rogaya dari Kementerian Kesehatan Silahkan Bu Rita Terima kasih Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama adalah penggunaan yang berlebihan dari pembeli antibiotik Ini bisa terjadi Kemudian yang kedua dapat karena penggunaannya tidak tepat Tidak sesuai dengan indikasi Kemudian menggunakan antibiotik tidak sesuai dosis Bisa juga dosisnya rendah yang kita katakan Berarti dosis yang digunakan tidak sesuai Kemudian yang banyak juga mungkin bisa terjadi Adalah transmisi bakteri resisten di fasilitas kesehatan Ini karena abainya kita dalam kewaspadaan universal Sehingga ini bisa menjawabkan transmisi di fasilitas kesehatan Mungkin itu Bu Fis Ini yang harus diantisipasi juga ya Dr. Rita Berikutnya kalau kita bicara soal masalah ini Seperti yang tadi ditayangkan di video Bukan cuma di manusia ternyata Tapi hewan juga mengalami peningkatan penyalahgunaan antimikroba Saya akan tanya ini ke Pak Fajar Pak Fajar, jadi sebenarnya saya akan mulai dari Bagaimana kondisi peternakan di Indonesia hari ini? Baik, terima kasih Pak Friska Jadi masih banyak ya peternakan di Indonesia ini Yang memang belum bisa menerapkan Upaya-upaya pencegahan infeksi bakteri itu dengan baik Dengan sepertinya Sehingga memang masih banyak ya hewan ternak Yang sering terkena penyakit Jadi peternak masih cenderung Hanya mengandalkan antimikroba atau antibiotik itu Untuk melindungi peternakannya ya Terutama dari penyakit kebatan oleh bakteri Sehingga dengan begitu Maka penggunaan antimikroba atau antibiotik ini Masih cukup tinggi di peternakan Ya padahal penggunaan antimikroba itu Kalau berlebihan atau tidak sesuai atau tidak tepat ya Atau tidak mengikuti anjuran dokter hewan Itu menyebabkan risiko terjadinya resistansi antimikroba tersebut Jadi inilah yang situasi yang ada pada saat ini Yang nanti kita harus berbaik Di tayangan awal tadi kita melihat Dari Pak Robi Susanto Yang merupakan peternak ayam petelur Mengatakan bahwa sudah ada sosialisasi Dari FAO Saya akan langsung ke Pak Gunawan Jadi apa sebenarnya yang waktu itu dilakukan oleh FAO Dan USAID bersama dengan Kementerian Pertanian Untuk Pak Robi ini Ya baik Mbak Priska Jadi kegiatan ini Kerjasama dengan Kementerian Pertanian Dengan Dungguan USAID Selama kurang lebih 2 tahun Selama 2 tahun itu kami Mempelajari permasalahan-permasalahan utama Di peternakan Kemudian juga mempelajari faktor risikonya Serta solusi Ada permasalahannya Akhirnya kami bisa mengembangkan Praktik-praktik terbaik di peternakan Di antaranya biosekurity 3 zona Kemudian vaksinasi 3 tempat Kemudian kegiatan biosekurity Ataupun pembersihan di tempat makan ayam Jadi ke semua praktik-praktik tersebut Tujuannya untuk menekan Penggunaan antimikroba di peternakan ayam Ya kemudian dari Dari kajian yang kami lakukan juga Di tempat Pak Robi Kami mendapatkan bahwa Penerapan biosekurity yang Tepat dengan disiplin Ternyata Mampu Menurunkan kejadian penyakit Dan ini berarti bahwa Penggunaan antimikroba Atau antibiotik di peternakan tersebut Juga menurun Setara signifikan Jadi kurang lebih 40% dari sebelumnya Dan saya yakin akan terus meningkat Jika tidak ada kejadian lagi penyakit Di peternakan Kalau dalam praktiknya di lapangan Apakah FAO dan juga USAID Bersama kementerian pertanian ini Menemukan banyak kasus Seperti yang terjadi pada peternakannya Pak Robi Kalau kita bicara skupnya Lingkupnya di Indonesia ini Dari informasi yang kami dapatkan Dari peternak tersebut Ketika pertemuan Memang rata-rata mereka mengalami Peremasan yang hampir sama Yaitu antimikroba Atau antibiotik yang mereka gunakan Seringkali tidak bisa efektif Membunuh hukuman Nah ini terjadi di beberapa tempat Kemudian kami juga melakukan kajian Yang mana menemukan Bahwa ternyata Antibiotik yang memang sering digunakan Di lapangan Lebih mengalami resistensi lebih dahulu Daripada antibiotik yang jarang digunakan Ini jadi satu contoh kasus di Indonesia Begitu ya Pak Gunawan Nah itu di Indonesia Kita bicara lingkupnya Lalu bagaimana dengan kasus-kasus AMR di dunia Saya akan tanyakan ini ke Pak Benyamin Dokter Benyamin Jadi kalau kasus-kasus AMR di dunia sendiri Seperti apa kalau dari amatannya WHO? Baik Mbak Friska Cukup serius Sekarang ini Ada lebih dari 700 ribu Kematian per tahun Yang disebabkan Atau yang berhubungan Dengan resistensi antimikroba Dan sepertiga diantaranya Adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis Yang sudah resisten dengan berbagai obat Penyakit tuberkulosis kita tahu cukup banyak di Indonesia Dan pada saat ini juga Semakin lama Semakin banyak penyakit biasa Yang tidak dapat diobati lagi Atau sulit diobati Termasuk di dalamnya Infeksi saluran pernafasan Infeksi saluran kemih Kemudian infeksi Penyakit menular seksual Kalau misalnya Masyarakat dunia Tidak mengambil tindakan Atau cuma melakukan bisnis as usual Maka penyakit yang disebabkan oleh resistensi antimikroba ini Akan menyebabkan 10 juta kematian Setiap tahunnya Pada tahun 2050 Berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi Bagaimana untuk langkah yang dilakukan Agar mencegah AMR ini Di kemudian hari Bagaimana langkah yang harus Kita antisipasi Kedepannya kita akan bahas Usah jeda di zona inspirasi Terima kasih telah menonton! 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 Di lingkungan kandang, di tempat pemotongan hewan, kemudian di tempat panen-panen produk hewan. Sehingga dia akan mencemari terhadap produk hewan yang akan dikonsumsi. Baik itu dari mulai di perjalanannya, kemudian waktu dimasak dan sebagainya. Nah sehingga ini bisa menular ke manusia. Ini yang sakit saya kira yang penting. Kemudian ini yang penting, makanya di situ dalam mengolah produk hewan juga kita harus menjaga hygiene dan sanitasi yang baik. Sehingga kita juga bisa terjaga dari infeksi bakteri yang resisten tersebut. Jadi Kementerian Pertanian sudah sejak lama bekerjasama dengan FAHO dan USAID. Itu terus mendorong para peterdak untuk menerapkan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Jadi ini juga terkait dengan hygiene dan sanitasi ya, selain tadi ada kompartementalisasi. Nah ini menjadi acuan sebagai quality assurance ya, atau jaminan kualitas dari pemerintah Indonesia untuk kita memproduksi produk hewan yang aman. Nah untuk mencapai sertifikasi NKV atau nomor kontrol veteriner tersebut, jadi diperlukan praktek-praktek peternakan yang baik ya, dan pencegahan serta pengendalian infeksi dengan menerapkan bioskulit yang tepat. Nah mulai dari implementasi bioskulit tiga zona tadi, kemudian ada vaksinasi, ada desinfeksinya secara teratur, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Sehingga peternak dapat menghasilkan produk ternak yang sehat, bebas dari residu antibiotik, bebas penyakit, dan juga tentunya bebas dari mikroba yang resisten. Saya kira seperti itu Mbak Rizka. Bicara soal sekarang yang harus dihadapi adalah yang harus dicegah bagaimana pandemi akibat kebal antibiotik yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2050, ini kan pada generasi penerus kita, sebenarnya bisa kita cegah. Nah caranya seperti apa? Kita akan bahas usah jeda di Kompas TV, di zona inspirasi kami. Segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah ada upaya bersama, ini yang akan kita tekankan, untuk menghentikan pandemi akibat penyalahgunaan antimikroba ini? Saya tanya terlebih dahulu ke Pak Benyamin, Dokter Benyamin. Saya mendengar ada istilah One Health. Nah, ini adalah upaya mencegah makin meningkatnya kasus resistansi antimikroba yang bahkan bisa menjadi pandemi di seluruh dunia. Apa itu One Health? Silakan, Pak Benyamin. Baik, Mbak Friska dan Pemirsa Kompas TV. Ada banyak pelajaran penting yang diajarkan pandemi COVID-19 ini kepada kita. Salah satu yang terpenting adalah tentang pentingnya One Health. Bahwa kesehatan manusia sangat bergantung dengan kesehatan hewan dan bergantung dengan lingkungannya. Jadi istilahnya kalau kita mau sehat, kalau manusia mau sehat, maka hewan juga harus sehat, tumbuhan dan lingkungan juga harus sehat. Nah, seperti kita tahu, studi masih terus berlanjut untuk ini, bahwa penyakit COVID-19 berasal dari virus yang berpindah dari hewan ke manusia yang disebut dengan peristiwa spillover. Jadi kalau kita bicara dalam konteks resistansi antimikroba, mikroba resistansi juga berpotensi untuk ditubarkan antara hewan dan kemudian manusia. Melalui kontak langsung antara hewan dan manusia, atau melalui dengan mengkonsumsi daging yang sudah terkontaminasi antimikroba, atau lewat makanan yang mungkin tadi seperti Pak Fajar katakan diberikan antibiotik. Untuk mencegahnya secara efektif, perlu diperdekatan One Health, yang terkoordinasi antara berbagai sektor, antara sektor manusia, sektor hewan, dan juga sektor lingkungan. Bahwa kita harus segera menghentikan pendekaran yang sektoral, cuma satu sektor saja yang melelahkan karena tidak begitu mendapatkan hasil yang optimal, kemudian kita beralih kepada pendekatan One Health, yaitu pendekatan yang terkoordinasi antara berbagai sektor. Demikian, Mbak. Ya, dicatat betul-betul Pak Benyamin, harus ada kesatuan upaya antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga sektor lingkungan. Saya berikutnya akan dalami ini ke FAO sendiri, Pak Gunawan. Bagaimana menjadikan ketiga hal ini menjadi satu kampanye pencegahan, tidak terpisahkan? Jadi, sejak tahun 2016, Indonesia sudah mulai menggelurakan atau menyuarakan bahaya resident antimikroba ini, dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran maupun pemahaman. Salah satu kegiatan yang kita sudah laksanakan adalah pekan kesadaran antimikroba sedunia. Jadi, pekan ini dilakukan, diperingati setiap tahun pada bulan November, dan kegiatan ini dirayakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia untuk mengingat kembali atau mengkampanyakan bahwa resident antimikroba dapat berbahaya bagi kesehatan, kemudian juga pengaruhi produksi ataupun keamanan pangan, juga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Kemudian pada tahun 2020, tahun lalu, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, WHO, FAO didukung oleh seluruh sektor yang terkait, termasuk dari pemerintah daerah, kemudian akademisi, kemudian dari pusat kesehatan, semua asosiasi, masyarakat, mereka bersama-sama memiliki semangat yang sama. Terima kasih. Baik, Pak Gunawan, harus jadi gerakan bersama dengan informasi yang menyeluruh itu tadi. Nah, kalau dari Kementerian Pertanian, Pak Fajar, solusi apa yang dilakukan peternak untuk terhindar dari resistansi antimikroba? Apa saja solusinya? Ya, terima kasih, Mbak Priska. Jadi, peternak ini sangat penting ya untuk mempraktekkan peternakan yang baik, terutama menjaga kebersihan kandang ya, kemudian menerapkan bioskuliti yang ketat, sehingga ternak itu akan terjaga selalu sehat begitu ya, dan tanpa harus selalu menggunakan antimikroba. Kemudian itu juga tentunya masih perlu ya dilakukan kampanye atau penyeluruhan tentang apa sih antimikrobaresisten ini, terutama untuk menjangkau para peternak di sektor smallholder atau peternak raya. Kemudian juga termasuk sosialisasi kepada para dokter hewan, dan juga para konsumen produk ternak ya. Sehingga penggunaan antimikroba ini hanya betul-betul pada saat diperlukan, pada saat hewan sakit. Tidak untuk pencegahan, tapi untuk mengobati hewan yang sakit ya. Itu pun harus dengan anjuran dari dokter hewan. Yang penting adalah para pedagang hewan, atau trader hewan ya, di mana mereka juga harus menerapkan bioskuliti yang baik ya, sehingga di level mereka pun akan terjamin kebersihan dan sanitasinya, sehingga ini mengurangi risiko juga terjadinya atau menyebarnya kuman-kuman yang resisten. Saya kira itu, Mbak Turiska. Terima kasih, Pak Fajar. Berikutnya, kalau dari Kementerian Kesehatan, Dokter Rita, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk terhindar dari resistansi antimikroba? Ya, untuk dari Kementerian Kesehatan, maka sasarannya kita ada dua, yaitu terhadap masyarakat dan terhadap tenaga kesehatan. Untuk masyarakat, maka tidak memberi antibiotik tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik untuk penyakit yang selain infeksi bakteri. Jadi memang betul-betul penggunaan antibiotik ini harus tepat, dan tidak menyimpan antibiotik untuk penyakit yang akan datang atau untuk waktunya mendatang. Dan ditekankan juga, antibiotik yang diberikan itu harus digunakan sampai habis, tidak disisakan, dan tidak memberikan sisa antibiotik kepada orang lain. Dan masyarakat juga harus lebih kritis, bertanya kepada dokter yang memberikan antibiotik. Mengapa diberikan antibiotik? Ini juga sangat penting, perlu meraksanakan penata gunaan antibiotik secara tepat. Mungkin itu Mbak Fiska yang harus ditekankan. Ini kita tekankan agar jadi catatan bersama, kalau kita garis bawahi dari perbincangan kita hari ini di zona inspirasi, bahwa One Health ini menjadi salah satu upaya yang saat ini gencar dilakukan. Agar apa yang kita alami sekarang, pandemi COVID-19 tidak kemudian disusul oleh pandemi AMR. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Narasumber, Ibu Rita Rogayah dari Kementerian Kesehatan, Bapak Fajar Sumping dari Kementerian Pertanian, Bapak Gunawan Budi Utomo dari FAO Badan Pangan dan Pertanian PBB, dan Pak Benyamin Sihombing dari WHO Indonesia. Semoga sehat selalu, terima kasih banyak sudah berbincang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Friska Klarissa, pamit dari zona inspirasi kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci celangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Sampai jumpa. Sampai jumpa.